saya membeli kambing kambing untuk apa ini bang? untuk apa? kambingnya kurban, akikah walaala mustaz karena saya disitu dia lelah ke atas dia lelah ke atas iya tentunya ini penjual kambing di atas rumah saya iya baik saya biasanya sendiri mustaz banyak ton kasus tak adik iya iya baik terus saya dia menyetur nama-namanya apakah itu irara menyebeli binatang terus menyetur nama-namanya keluarganya begini ustaz yang kedua ustaz pertama dulu pak, pertama dulu nanti saya lupa baik, masalah menyetur nama ini sebenarnya kalau dia hewan kurban tidak apa-apa karena dalam kurban itu disebutkan nama dari yang potong sebagaimana dicontoh oleh Nabi SAW kalau belum potong hewan kurban Bismillah Allahu Akbar ini dariku dan keluarga ku dan keluarga ku jadi bagi yang mewakilkan potong kalau tidak kita potong sendiri kalau kita potong sendiri begitu jadi kita potong Bismillah Allahu Akbar ini dari saya dan keluarga ku tapi kalau kita wakilkan orang lain maka orang ini dia kita kasih tahu nama kita supaya dia nanti sebutkan ini dari sipulan dan keluarganya itu kalau hewan kurban makanya saya tanyakan dulu tadi kalau yang biasa tidak ada patung-tunannya kita cuma baca Bismillah Allahu Akbar kalau yang biasa itu Wallah Alam terus kan di rumah saya itu ada pembakunan air ustaz tadi kamu banyak dong betul banyak sekali betul pak ada juga air ustaz di luar bakso dia biasa sering beli di rumah karena saya yang menurutannya dia memotong ayam karena dia tidak mau serangan saya yang potong ustaz dia sendiri katanya yang lain supaya itu nyawanya bisa diletakkan ke tempatnya terus kalau saya yang pengen itu ayam ustaz dia baca memang Bismillah Allahu Akbar tapi dia juga baca surat yasin ustaz lamanya itu baru dipotong nah masalahnya surat yasin itu panjang sekali jadi kita saja kita saja bosan pak ya kalau dia datang nanti jangan dilayani pak kalau dia datang tidak mau kan kecuali kamu tidak baca surat yasin karena pegang kaki saya berdiri nih begitu saja pak pokoknya kalau dia datang lagi jangan dilayani iya karena dalam memotong itu tidak ada baca surat yasin tidak ada sunnah baca surat yasin bagaimana dokumen lakukan karena lakukan jadi ada di belakang yang lagi dibaca tidak boleh pak tidak boleh masih ada masalah alhamdulillah baik kita lanjut bertanyaan yang masuk apakah sah hudu jika kita lupa membaca tasmiah sah karena sepakat para ulama rahmahumullah membaca tasmiah membaca bismillah di awal wudhu itu sunnah artinya bukan rukun wudhu bukan hal yang bisa membatalkan wudhu kalau kita tinggalkan cuma kita tidak dapat pahala kita tidak dapat pahala baca tasmiah baca bismillah tapi wudhunya sah wudhunya sah itu wallahualam kemudian ustad terkait dengan hadith tentang umatku akan terbagi menjadi 73 golongan hanya satu yang masuk surga tanpa hisap yang anak mau tanyakan maksudnya salah mungkin salah mungkin hanya satu yang masuk surga tanpa hisap tidak salah itu salah maksudnya jadi lapat hadithnya itu bukan hanya satu yang masuk surga tanpa hisap mungkin campur dengan hadith yang lain kalau itu hadith Ibn Abbas yang lain hadith lain bukan hadith tentang golongan hadith Ibn Abbas Nabi SAW menjelaskan bahwa ada dari umat islam yang masuk surga tanpa adat tanpa hisap ciri mereka humul ladina layas tarkun mereka tidak minta dirukia walayaktawun mereka tidak berobat dengan besi panas walayatatoyarun mereka tidak bertatoyun menganggap sial sesuatu dengan apa yang dilihat atau didengar wa'ala robbihim yatawakalun dan mereka selalu bertawakal kepada rokunya ini empat ada pun hadith 73 golongan bukan begitu lapatnya bukan begitu lapatnya Nabi cuma mengatakan wa sataptariku umati ala salatatin wa sabayina firqa gitu ya umatku akan terpisah menjadi 73 golongan kulu hapinar illa wahid begitu setiap semuanya di neraka kecuali satu di ancam dengan neraka kecuali satu kecuali satu ini tidak ada dibilang kecuali satu masuk surga tanpa adab tanpa kisah bukan baik lanjutan lanjutannya yang yang anak mau tanyakan yang manakah dimaksud dengan 72 golongan itu apakah akidah syairah islam nusantara itu yang termasuk ke 72 itu harus menjak saya belajar banyak yang mengakudahi yang dimana ucapannya sangat berbahaya bisa mengeluarkan dia dari islam apakah orang-orang memiliki akidah seperti ini masuk ke 72 golongan tersebut itu ulama yang menghukumnya ulama yang menghukumnya bukan kita karena perlu orang yang memandang hal tersebut tidak sembarang kita katakan ini di neraka ini di neraka ulama yang menghukumnya tanyakan kepada ulama baru ditentukan tadi 72 ya 72 bukan 73 Ustaz apa Ustaz bagaimana jika kita permimpi berhubungan dengan lelaki berhubungan berarti perempuan yang tanya dengan lelaki yang tidak dikenal lantas kita terbangun hal itu seperti nyata pada tubuh kita apakah itu syaiton atau bukan terus jika itu dari syaiton apa yang harus kita baca Ustaz anak terbangun cuma beristighfar dan berpikir iya mimpi berhubungan iya mimpi berhubungan ini kan ada pada lelaki-lelaki ada juga pada perempuan iya para ulama rahimahumullah ta'ala tentunya hal itu merupakan iya bisa dari syaiton bisa dari Allah bisa dari diri sendiri karena mimpi itu disebutkan oleh Ibn al-Qaim ada tiga bisa dari Allah kalau kita baca doa sebelum tidur membaca ayat kursi karena ini bukan dari syaiton karena syaiton tidak mendekati seorang yang baca ayat kursi saat tidur sampai subuh sampai subuh sampai dia terbangun ya kalau dia baca ayat kursi kemudian tidak menghayalkan itu sebelum tidur maka ini dari Allah kemudian kalau dia tidak baca ayat kursi kemudian dia mimpi maka dari syaiton kalau dia baca ayat kursi kemudian dihayalkan sebelumnya sebelum tidurnya dia pikirkan hal itu sampai terbawa mimpi ini dibilang bunga tidurnya bunga tidurnya Al-Muhim mimpi yang seperti ini kalau dia keluar mandinya maka wajib mandi wajib mandi dari manapun itu mimpinya maka itu mewajibkan mandi kalau dia mimpi berhubungan dan keluar mandi laki-laki ataupun perempuan laki-laki ataupun perempuan walah alam bagi ini sudah ada pertanyaan apa hukum membaca Al-Fatihah setelah berdoa kemudian berdosakah jika kita menjadi makmum terus tidak mengerti yang dibaca sama imam maksudnya baca doa pun membaca Al-Fatihah setelah setiap berdoa walah alam tidak ada tuntunan dari Nabi SAW bahwa setiap berdoa harus tutup dengan apa Al-Fatihah tidak ada dalil khusus tidak ada dalil khusus dalam perkara itu dalam perkara itu itu setiap doa Al-Fatihah setiap doa Al-Fatihah itu tidak ada dalil tidak ada dalil siapa yang melakukannya dengan meyakini itu adalah sunnah bisa jadi bid'ah bisa jadi apa bid'ah walah alam kemudian dosakah kita jika kita tidak mengerti bacaan imam doa kunut tidak berdosa tidak berdosa walah alam walah alam walah alam walah alam apakah benar wanita jika ingin sholat harus ikumat terlebih dahulu ustaz tidak harus kata harus itu menunjukkan wajib tidak sunnah baginya komat sunnah baginya komat kalau dia mau komat kalau tidak kalau tidak komat tidak mengapa walah alam kemudian ustaz apakah boleh saya meminta teman yang berhutang dengan saya untuk membelikan barang sehingga terhitung hutangnya lunas apakah ini termasuk dalam transaksi jual beli yang terlarang ustaz jadi ada teman berhutang kemudian kita suruh beli barang barang dengan uang senilai hutangnya gitu ya biar terhitung baru barang itu dikasih ke kita tidak ada masalah kalau dia masalahnya itu kalau dia memanfaatkan kamu pinjam ke saya tapi dengan syarat kamu ini kamu beli belanjakan saya ini namanya manfaat ini masuk dalam riba setiap pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya maka dia riba adapun dia cuma dia punya hutang belikan saja saya barang itu untuk bayarnya dengan nilai hutangnya dapat boleh boleh kemudian ustaz bagaimanakah ciri ciri-ciri Rasulullah dan para sahabat dalam segi fisik saya belum terlalu baca memang ada buku ditulis Syama'il Anugubwah ciri-ciri nabi secara akhlak dan al-kholk wal-kulukiyah secara penciptaan fisik dan secara apa akhlak cuman saya belum baca buku itu saya punya tapi belum baca jadi saya tidak tahu kalau sahabat tidak tahu juga kalau saya terus terang kalau sejarah tidak terlalu hafal tidak terlalu baca iya kemudian ustaz bagaimana jika kami para penuntut ilmu kadang mendapati khilaf di kalangan asad didah salafi di makasar dalam masalah fikih terus masalahnya sikap sikapnya ustaz iya sikapnya itu yang pertama ya kita lihat apakah khilafnya dianggap atau tidak karena tidak semua perselisihan itu dianggap iya tidak semua perselisihan itu dianggap sebagai hal yang menyelisihi sekarang pertanyaannya kapan kita anggap ya kalau dia punya dalil yang mutabat kalau dia punya dalil yang dia pakai ketika ada ustaz yang mengatakan begini hukum ini dalilnya sementara yang sana bilang ini hukumnya ini dalilnya menurut saya ini namanya khilaf yang dianggap karena ada dalilnya maka apa harus kita lakukan apa sikap kita maka kita lihat dalilnya yang dipakai siapa yang paling kuat dalilnya dari ustaz yang berselisih bukan melihat ustaz karena yang benar itu tidak ditimbang dengan ustaz tapi ditimbang dengan dalil ustaznya ditimbang dengan dalil kalau dalilnya lebih kuat itu yang kita ambil kalau dalilnya yang sana tidak kuat maka kita tidak ambil tidak boleh kita cari sesuai dengan hawa nafsu yang sana bagus karena lebih memudahkan sedikit ini sudah hawa nafsu namanya sudah hawa nafsu jadi sikap yang terbaik adalah melihat dalil dari ustaz yang berselisih pendapat siapa yang paling kuat dalilnya itulah yang kita ikuti itulah yang kita ikuti karena kita ikut dalil itu lebih selamat daripada ikut ustaz ya daripada ikut ustaz karena nanti di hari kiamat kita akan dijawab ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'adha ma'adha ajabtumul mursali apa yang kalian jawab terhadap para nabi rasul Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak ditanya apa yang kamu jawab terhadap kubait yang pernah bilang kepada kamu di warkotipa tidak tidak ada seperti itu antum akan ditanya apa yang antum menjawabkan terhadap dalil yang disampaikan kepada antum itu saja itu yang perlu makanya setiap ada perbedaan maka antum melihat dalilnya siapa punya dalil dalam masalah ini dan dan dalilnya siapa yang paling kuat ada namanya dalam masalah ketika ada perselisihan itu kita lihat dalil jali itu mukoddam ala dalil kofi dalil yang jelas itu lebih dahulukan daripada dalil yang samar itu dalil yang jelas ini kalau berselisi ini siapa yang punya dalil lebih jelas itu lebih dahulukan daripada dalil yang tidak jelas dalil khusus lebih diutamakan daripada dalil umum itu namanya cara menimbang kalau kita melihat ada perselisihan dan itu Masya Allah yang membuat kita lapang dada mudah menerima yang benar itu yang anda praktekan ketika baca fikir banyak perselisihan di ulama fikir jadi kita selalu melihat ini pendapat ini apa dalilnya kenapa bisa begitu pendapat iya kemudian setelah kita tahu yang sana apa dalilnya juga baru kita bandingkan mana yang lebih kuat dalilnya setelah itu kita kuatkan yang lebih kuat bukan kita kuatkan yang kita contoh kepadanya ini cara jadi enak rasanya beribadah dan beramal iya walaupun ada orang menjelisi tidak ada masalah misalnya ada saya bilang begini ada usaha lain bilang begini saya tidak masalah karena saya beramal sesuai dengan yang saya teliti bahwa menurut saya dalil ini yang paling kuat itu enak jadi kita enak walaupun orang mencela atau menyalahkan ya ini inilah kemampuan kita kita kan enak bisa tak klik buta enak bisa tak klik buta hanya ikut di belakangnya walaupun saya tahu dalilnya begini tapi karena ustaz saya begini saya harus ikut enak enak ada ajaran begitu enak ada enak ada ajaran yang seperti itu karena kita wajib menyikat orang dengan dalil bukan menyikat orang dengan diri kita itu yang harus kita pahami wallahum a'lam silahkan oke main yang pertama apa hukum laki-laki memastikan cincin dan kalung masya Allah emas gelas emas bukan bukan emas enggak apa-apa kecuali ada tersyabut terhadap perbuan karena lakna rasulullah s.a.w al-mutashabihina mina rizali bin nisa rasulullah s.a.w melakna para lelaki yang menyerupai perbuan iya dilakna jadi asalnya boleh kalau bukan emas tapi kalau menyerupai lelaki perbuan dilakna artinya dosa kemudian lagi dosa waktu saya di hari saya sama teman rencana ingin pergi berdiri ada juga perempuan perempuan saya itu terkeles perempuan saya bahaya saya teman saya yang perempuan terkeles hampir jatuh kejuran kemudian saya tolong kemudian saya tolong kemudian tiba-tiba saya ingat puasanya anak adik terolong semak lebih baik diusuk kepalanya seorang lelaki daripada yang bukan makhluknya akhirnya kita lepas jatuh di juran karena tiba-tiba kita ingat bahaya itu masalah kalau lepas di pinggir juran antum lagi tolong nyihadis lepas langsung ya baik jadi pada dasarnya hukum dasar awal sebenarnya kita tidak boleh berperugian sama perempuan yang bukan mahrum itu dulu yang dibicarakan ketika kita pergi dengannya perempuan yang bukan mahrum dosa banyak laki-laki tapi bukan mahrumnya itu laki-laki yang banyak mahrumnya sama jenisnya kita kedudukannya berarti setan semua disitu banyak laki-laki tapi bukan mahrumnya mungkin apa itu perempuan kita anjing itu perempuan domba bahaya kan begitu ini bahaya jadi walaupun banyak laki-laki tetap namanya bukan mahrum tetap bukan mahrum tetap berdosa berjalan bersamanya tetap berdosa berjalan bersamanya jadi kadang memang sebagian orang begitu kalau banyak jadi laki-laki banyak jadi perempuan tidak apa-apa gimana caranya itu tidak apa-apa dari mana tidak apa-apa dari mana yang penting ini mau banyak kalau bukan mahrum harum itu dulu yang diurus pertama tidak boleh kita safar dengan perempuan yang bukan mahrum sebagaimana perempuan tidak boleh dia safar dengan laki-laki yang bukan mahrum walaupun laki-lakinya seratus perempuannya dia sendiri tidak bisa tidak bisa dibilang banyak laki-laki kalau sendiri kan dilarang siapa bilang ini semua ini yang banyak ini setan ini iya kan bahaya semuanya bahaya berbahaya kalau bukan mahrum itu dulu diurus ini tidak boleh setelah itu bagaimana kalau kita dapati kotor los sudah ke sana sudah kecelakaan iya kalau kita tidak pegang iya dia akan jatuh apa hukum memegang ini kalau disini ya dimaafkan karena darurat menyelamatkan nyawanya tapi jangan tidak jauh telat elekan ada yang tolong kita pergi lagi begitu iya ini dimaafkan kalau memang darurat darurat ini karena daripada dia mati jatuh kita bantu tapi sekedar membantunya artinya sudah selesai kebutuhannya jangan lagi tidak perlu lagi dianu lagi iya itu sudah lanjut itu bahaya tapi kita bahasa tetap di perempuan saya aduh bahaya jangan sampai pacar tak apa iya biasa yang cepros itu yang jujur iya tidak boleh lagi kita ulangi kita bertobat kepada Allah dari khas tersebut Allah yang di belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pertanyaan saya kan saya tinggal dalam satu lubang sama kakak ipar ada ipar sedangkan ada hadis melatakan ipar itu adalah kematian apa maksud dari hadis tersebut walaikumsalam walaikumsalam maksudnya itu perempuan berbahaya walaupun ipar karena Nabi SAW bersabda hati-hati masuk di perempuan hati-hati perempuan yang bukan mahrum maksudnya hati-hati sohaba bertanya bagaimana kalau alham ipar kata Nabi alham al-mau ipar juga kematian artinya ipar juga berbahaya ipar juga berbahaya dan itu nyata banyak orang bercerai karena iparnya dan banyak orang berzina dengan iparnya maka benar kata Nabi ipar itu adalah kematian kematian jadi tetap berbahaya maksudnya tetap berbahaya enggak boleh kita berduaan dengannya enggak boleh kita berduaan dengannya walaikumsalam silahkan silahkan ingin banyak hukumnya ustad jika kita ingin tayo untuk foto ustad kita minta untuk foto keluarga kita yang tidak mempertinya baru kita juga sudah tahu kalau kita sudah foto itu nanti di upload di sosial atau kita terima tawarannya tawarannya kita baik itu pertama sebenarnya pada dasarnya kita nasihati dulu dah kalau kita diajak begitu enggak boleh kita memfoto nabi s.a.w. bersabda setiap orang yang memfoto di neraka gunakan untuk nasihat ya kan demikian pula orang yang memfoto dilakna nanti kita juga memfoto akan disuruh tiupru terhadap apa yang kita foto semua itu ada dalam hadis nabi kita nasihati kalau didengar Alhamdulillah itu hidayah dari Allah kalau tidak didengar maka kita menghindar kita menghindar kalau kita disuruh enggak yang itu saja saya ada hanuko pokoknya alasan saja biar-biar mau si kak gigi bilang saya mau kasih kak gigi iya alasan saja menghindar menghindar kalau sempit sekali tidak bisa sama sekali menghindar dan akan membuat orang lari dari kita nanti enggak mendengar apa yang kita kasih tahu ya lakukan saja dengan hati yang menginggari mau dapat itu kalau itu jalan terakhir itu jalan terakhir itu 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 bagaimana gimana enggak ada organisasi islam enggak ada jangan masuk di situ bahaya tergantung kalau panjang bacaannya panjang-panjang bacaannya panjang rupo dan sujudnya maka kita sebelas dua 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 sampai lapan baru bisa tiga itu utama karena nabi tidak pernah tidak pernah lebih dari sebelas paling banyak berikut tiga belas dengan dua rokaat ringan di awal itu nabi tapi kalau pendek sholatnya pendek sholatnya maka boleh kita sholat dua puluh satu rokaat itu sebagaimana dilakukan di masa umar di masa umar pendek sholatnya pendek bacaannya tapi diperbanyak rokaat diperbanyak rokaat itu walaikumsalam silahkan selamat menikmati kita tidak berdoa, kita mendengar khutib ketika khutibnya khutbah pertama dan kedua itu namanya khutbah ketika khutib berkhutbah kita tidak boleh melakukan apa-apa iya, kalau dia berdoa kita juga diam itu masalahnya jadi walaupun dia, kalau dia berdoa kita juga diam, tidak boleh kita lakukan apa-apa seperti itu, boleh kita aminkan boleh kita bersalahwa saat dia sebuah nama nabi, tapi kita hanya memperdengarkan diri kita hanya memperdengarkan diri kita, jadi kalau dia berdoa, kita aminkan, tapi kita perdengarkan diri kita saja, itu yang boleh itu yang boleh iya kan Mbak? terus juga, saya tadi mendengar kita bilang bahwa diantara waktu mustajabah adalah disitu itu ya enggak, pendapat yang kuatnya itu Pak di setelah asat yang sebenarnya kan ada hadit bahwa di dalam hari Jumat itu ada satu waktu dakwah mustajabah, doa dikabulkan nah di sini, di hadit ini para ulama berselisih pendapat di mana waktunya itu ada yang mengatakan antara khutbah pertama dan kedua ada yang mengatakan khutbah kedua enggak, yang benarnya ada dalam hadit riwayat Abu Daud bahwa disebutkan oleh Nabi SAW itu setelah asat ada dalam riwayat Abu Daud disebutkan setelah asat, itu pendapat yang kuat terima kasih terima kasih masya Allah masya Allah mustajabah doa eh 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 bagaimana eh atau kapan itu mustajabahnya doa eh ketika saya ingin mendapatkan ramadhan ini apa, apa, apa maksudnya dimana letaknya doa mustajabnya doa letaknya ketika saya ingin mendapatkan ramadhan bulan ini apakah saya bisa berdua dari sekarang ini yang memangkat tangan apakah eh setelah eh ramadhan saya berdoa terus saya berdoa untuk dipertemukan kembali di bulan ramadhan apakah eh pada saat saya solat di sujud di waktu sujud iya untuk menentukan waktu mustajabah itu pak ada, harus ada dalilnya harus ada dalilnya yang ada dalilnya itu ya sepertiga malam terakhir iya kan antara adhan dan ikhomat di sujud yang kita sebutkan tersahut akhir iya itu pak disebutkan jadi kita perlu dalil bukan sebelum ramadhan setelah ramadhan atau apa pokoknya yang ada dalilnya yang ada dalilnya yang ada dalilnya seperti itu pak bismillah bismillah hukum hukum jual beli dan tawar menawar di dalam masjid tapi lewat HP iya tidak boleh haram kalau dengar seperti itu atau melihat seperti itu doakan saja semoga tidak menguntungkan jual beli haram melakukan transaksi jual beli di dalam masjid walaupun lewat HP di dalam masjid bilang isikan dulu pulsa ku pesan pulsa itu haram itu namanya jual beli itu namanya bang jual beli itu tidak boleh di masjid di masjid di masjid di masjid di masjid itu termasuk juga masjid apabila di pekarangan masjid dia berjual beli atau di teras masjid apakah sama baik baik jadi yang dimaksud masjid pertama disepakati ya tembok yang terkelilingi oleh tembok masjid itu masjid jadi ini masjid tempat sholat temboknya ini yang dikelilingi oleh temboknya ini masjid itulah masjid kemudian apakah teras masjid masuk nah ini diperselisihkan ada mengatakan tidak masuk karena keluar dari nama masjid teras masjid ada juga yang mengatakan masuk ada yang mengatakan tidak masuk diperselisihkan hal tersebut diperselisihkan hal tersebut ada pun di halamannya di depannya tidak ada bukan tidak ada atap masjid tidak ikut dengan atap masjid tidak masuk maksudnya di halamannya tidak masuk tentunya jadi ada tiga ya ada pegarangannya ada terasnya maksud teras ini masih ikut ke atap masjid iya kan yang ada keramik ikut dari dalam dan ada dalam masjid kalau pada masjid jelas tidak boleh teras masjid diperselisihkan kemudian halaman tidak halaman tidak masuk itu walah halam iya silahkan pak iya silahkan pak harus bagaimana nanti ustaz kalau masjid masjid dan mesti dia akan berhasil dan jika dia akan berhasil tidak asalnya pak harus isi sob depan bahkanlah solat talimimporidik kholpas sob tidak ada solat bagi orang solat sendiri dibelakang sob maksudnya dalam keadaan sob depan belum penuh yang wajib dia penuhi di depan seharusnya tidak dia pergi dulu cari yang di depan cari dong penuhi dulu yang ada ayat kursi ayat kursi ayat kursi tidak salah karena ada dalilnya karena ada dalilnya membaca ayat kursi setiap selesolat ya ada dalilnya demikian pula sebelum tidur jadi ketika ada dalilnya itu tidak salah itu tidak salah yang salah itu kalau tidak ada dalilnya juga lakukan itu terima kasih terima kasih terima kasih berita apa itu yang semisalnya jangan jangan sampai itu hanya kila wakol dikatakan dan menyatakan jangan masuk itu tidak bermanfaat berita kemudian sob apakah ibu tiri itu tetap mahrum setelah bapak kita meninggal sob iya tetap tetap mahrum selama orang tua kita sudah duhul sudah masuk di ibu tiri itu dalam artian berhubungan akad dan berhubungan mahrum mahrum kemudian ustaz apakah sah solat kita dalam keadaan memakai masker padahal nabi s.a.w. melarang kita solat dengan menutup mulut iya pada dasarnya kalau tidak ada apa-apa enggak sah tidak boleh dosa kalau tidak ada apa-apa tapi kalau ada apa-apa seperti masa kita sekarang ini seperti ini kan pertanyaan untuk sekarang iya masa kita sekarang ini kan darurat pemerintah menganjurkannya iya supaya kita menjaga keyakinan kita sendiri dan keyakinan orang lain jangan sampai sebentar kita tidak pakai masker terus kita bersin orang itu pulang ayo saya sakit karena tadi si pulang bersin di sampingku ah ini kan kita tidak jaga keyakinan orang padahal dia sakit bukan karena orang bersin tapi karena Allah ia menurunkan padanya apa? penyakit jadi kita jangan masukkan diri kita atau saudara kita ke hal yang tidak baik ke hal yang tidak baik jadi dibolehkan karena dibutuhkan dibolehkan karena apa? dibutuhkan itu wallahu'alam iya kita kasih atau tidak? kasih dulu yang belum kasih yang belum betul iya siap sabar 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 yang pertama apakah bacaan yang menyentuh kemaluannya dengan sengaja? yang kedua apakah bacaan yang pertama itu sampai salawat atau sampai terima kasih sengaja? baik pertanyaan pertama bapak enggak seorang menyentuh kemaluannya dengan sengaja? menyentuh kemaluan diperselisihkan para ulama apakah batal wudhu atau tidak? ada diantara para ulama yang menyatakan membatalkan wudhu karena Nabi SAW pernah ditanya tentang hal tersebut ya siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendalah dia berwudhu berarti batal karena Nabi suruh berwudhu ada lagi ulama berpendapat tidak membatalkan wudhu karena Nabi juga pernah ditanya bagaimana kalau ada orang menyentuh kemaluannya ya saat solat misalnya ya kata Nabi SAW tidak itu anggota badanmu itu sama kita menyentuh yang lain dengan menyentuh yang itu enggak ini dua pendapat dengan dua dalil yang ada seakan-akan bertentangan dikompromikan oleh par ulama menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu tapi sunnah berwudhu itu yang paling pertengahannya siapa menyentuh kemaluannya itu enggak batal wudhunya tapi kalau dia berwudhu itu sunnah dia berwudhu itu sunnah kecuali saat dia sentuh keluar cairan ini batal wudhunya bukan karena menyentuhnya kenapa eh begitu dilihat juga karena ini masalah sengaja dia jadi seperti yang kedua apa tadi yang kedua yang kedua baik baik tersawut di tersawut awal kita baca salawat atau tidak ada sedikit perselisihan iya dari madhab syafi'i ada salawatnya ada salawatnya iya mereka dalam hal ini ada dalil memang ketika Nabi SAW mengajarkan tersawut yaitu sampai asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammad dan abduh wa rasuluh Nabi bilang paliyata khoyar masya aminat doa maka hendala dia pilih apa dia inginkan dari doa mereka bilang sebaik-baik doa adalah salawat jadi mereka tambah dengan salawat namun ulama yang lain karena Nabi SAW tidak mengkhususkan salawat maka sampai disitu saja dan itu yang kuatnya karena salawat Nabi SAW ajarkan terpisah ajarkan terpisah ini di tersawut awal di tersawut awal hanya sampai kepada apa asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammad dan abduh wa rasuluh jadi attahiyatu lillah oh enggak enggak antum lafad yang terkenalnya apa attahiyatu al mubarakatus salawatu toibatu lillah karena banyak lapatnya boleh juga dibaca attahiyatu lillah salawatu toibatu iya assalamualaika ayuhan nabi ini warid semuanya datang semuanya dari Nabi SAW tapi yang paling terkenal dan yang kita baca itu memang Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala'an dengan bacaan attahiyatu al mubarakatus salawatu toibatu lillah assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaika wa alaibadillah solehin asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu an la muhammadan abduhu warasulu ini yang paling sohi dari doa tashahud karena disepakati oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sampai disitu bacaannya sampai disitu bacaannya kalau Imam masih lama boleh kita berdoa enggak harus salawat enggak harus salawat enggak harus salawat itu wallah alam karena memang lapatnya sehendaklah dia pilih dari doa yang diinginkan enggak ada dibilang khusus apa salawat wallah alam itu yang kuatnya silahkan di belakang eh tapi ada eh silahkan sur silahkan kami di kampung banyak orang-orang kegiatan yang sama sekali tidak pernah akan dilakukan dan bahkan termasuk diri seperti kalau mau masuk bulan ramadhan ada yang dikatakan madruta etek menyambut ramadhan dan disitu ada menyiapkan beberapa nampan makanan katanya makanan itu untuk dimakan kalau tawur pertama eteknya kemudian dipanggil seseorang yang mereka katakan membaca doa Alhamdulillah keluarga anak tidak-tidak melakukan hal tersebut tapi ada sederhana bapak di samping rumah melakukan hal tersebut dan sederhana pernah tahun lalu tante anak minta tolong kepada adik anak pergi memanggil pendua itu adik anak sudah menolak dan menghindar tapi penting tetap memohon dan adik anak sudah menolak akhirnya adik pergi memanggil pendua itu apakah adik anak berdosa dan bermaksud ke orang yang dilaksan Allah karena mengolong dalam kekuatan itu dan apakah kami berdosa jika kami berbohong untuk menghindari acara-acara sebut itu karena mereka selalu memanggil kami ke rumah mereka untuk menyantap makan acara-acara sebut baik selalu ada katakan kalau ada seperti itu hal yang pertama sekali adalah nasihat hal yang pertama sekali kalau antum dapat karena kebanyakan orang bodoh kebanyakan orang tidak tahu yang benarnya jadi selalu kita katakan pertama sekali tegakkan delif tegakkan nasihat kalau diterima bersyukur kepada Allah itu adalah hidayah kalau tidak diterima belum ada hidayah dari Allah setelah itu antum menghindar kalau bisa ya menghindar kasih tahu bahwa hal itu saya tidak lakukan kita menghindar setelah itu kalau tidak mampu ini baru dipertimbangkan kalau kita lakukan apa yang terjadi kalau kita tidak lakukan apa yang terjadi itu dipertimbangkan disitu ya kalau dorongnya lebih besar kalau kita tinggalkan kalau kita tidak lakukan ya maka kita lakukan dengan hati yang menyingkari kita lakukan dengan hati yang menyingkari tapi kalau tidak ada dorongnya kita tinggalkan kita tinggalkan kita nampakkan dari awal bahwa kita tidak lakukan itu itu lebih baik lebih selamat supaya tahun depan tidak diulang lagi ya kalau tahun ini kita bermanis muka biasanya bahaya tahun depan kita dipanggil lagi dan kalau dari awal kita tegaskan bahwa saya tidak lakukan itu itu tahun depan tidak dipanggil dan tidak dikasih itu enaknya orang yang berpegang dengan sunnah walaupun orang-orang mencelang walaupun orang-orang yang mencelang itu walah halam walah halam silahkan di belakang silahkan eh katanya dua pertanyaan lagi karena ini ada yang mau dibagi-bagi silahkan ya jadi ya 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 apakah diberikan agar yang bisa membuatkan itu Nasihat yang paling pokok itu Pak Buat dia cinta terhadap ilmu Buat dia cinta terhadap ilmu Cinta Al-Quran, cinta hadis Nabi SAW Karena kalau dia cinta itu Insya Allah Iya, karena seorang itu menolak yang benar Itu karena tidak ada cinta Tidak ada cinta terhadap yang benar Makanya dalam ayat imtihan Ayat ujian Bagi setiap orang yang mengaku cinta Mengaku cinta Itu diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Katakan Wahi Muhammad Kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Katakan kepada mereka Ikutilah saya Ketika dia tertarik terhadap Yang dibawa oleh Nabi Itu pasti nanti dia cinta terhadap Da'wah Nabi Cinta terhadap da'wah Nabi Jadi buat dia cinta terhadap ilmu Suka bermajelis Suka mendengarkan agama Insya Allah dia akan baik dengan sendirinya Dia akan baik dengan sendirinya Karena dia sudah dapat jalan ke Sirot Tinggal jalan alas Sirot Karena ada jalan Iya ilas Sirot Dan ada jalan ke Sirot Jalan mengenal jalan Hidayah mengenal jalan Itu sudah bagus Kalau ditambah lagi dengan jalan Jalan ke Sirot Mengenal Hidayah Saat berada di atas jalan yang benar Itu maksudnya Cinta terhadap ilmu dan amal Cinta terhadap ilmu dan amal Itu buat dia cinta ke sini Insya Allah berikutnya akan mudah Baginya menerima yang benar Silahkan terakhir Baik Terakhir Bismillah Ustaz Ada dua pegawak Masih-masih umur kira-kira 3-4 tahun Saya ambil Saya lihat Kebetulan dia nasawan Dan saya masukkan ke Kama Islam Sampai itu saat Kepada Gadis Ada dua pertanyaan di sini Pertama Apakah dia Apakah dia Bukan makhluk saya Yang kedua Apakah saya Bisa jadi Wakil dari bantuannya Untuk menunjukkan Walihak kita Dalam nikah yang tidak besar Baik Masya Allah Eh Anak apa tak itu pak Sepupu-sepupu Berarti Tidak ada persusuan Tidak ada Berarti bukan mahrum Meskipun saya Pelihara dari kecil Meskipun Iya Meskipun kita pelihara dari kecil Kalau tidak disusui Tidak ada hubungan persusuan Iya Kecuali anak saudara Anak saudara kan mahrum Kan begitu Tapi ketika sepupu Sepupu bukan mahrum Maka anaknya sepupu bukan juga apa Mahrum Kecuali sepupu itu Sepersusuan tak juga pak Itu baru Karena kan Kalau sepersusuan Sama dengan saudara senasab Jadi kalau tidak ada Nasab Tidak ada Sepersusuan Bukan mahrum Bukan mahrum Seperti itu pak Hal itu Iya Kemudian masalah Pernikahannya Jadi dianya bukan mahrum Masalah pernikahannya Apakah boleh Kita menunjuk Nanti wali hakim Kembali ke orang tuanya Pamannya Kakeknya Itu dulu pak Kalau tidak ada Baru diurus wali hakim Iya Baru diurus apa Wali hakim Kalau Belumnya dari Bapaknya Saya kan Belumnya dari Ibunya Alim Kalau belumnya dari Bapaknya Itu semua Nasab Baik Tidak apa-apa Itu menang Mengharuskan wali hakim Iya kan Kalau beda agamanya Boleh wali hakim Langsung wali hakim Iya Wali hakim Maksudnya pengadilan Atau imam nikah Imam nikah Seperti itu pak Nanti ada surat keterangannya Itu pak Biasanya Kalau yang kita lihat Jadi dari Dari pak imam Dia ada pengantarnya Ke pengadilan Nanti dari pengadilan Yang tanya ini Si perempuannya Tentang keluarganya Nanti pengadilan Bersurat ke pak imam Untuk nikahkan Sudah ada prosesnya Begitu di agama Alhamdulillah Di Di agama Di Kauah Alhamdulillah Baik Sebelum kita Akhir ini Ada hadir Ini hadir Iya apa kriteriannya ini Biasanya apakah Yang paling jauh Yang paling mudah Yang paling Yang paling-paling semuanya Pertanyaan terbaik ya Siapa Mana tadi Apa anunya ini Terserah Terserah Oh iya Baik Lima pertanyaan terbaik Insya Allah Baik Ada lima Yang dua Ini yang tadi Kita Ya Berdua ya Berdua Dapat Dapat Kenapa bisa Iya baik Bagus pertanyaan Bagus pertanyaan ya Alhamdulillah Kalau yang paling banyak Tau Yang paling banyak Masalahnya Sama Terima kasih Sama Siapa Siapa ini Ini Yang Ini dua Yang paling banyak pertanyaan ya Tari Yang paling banyak Masalahnya Bapak yang Topi Hijau sama Masya Allah Alhamdulillah Ya Kalau kita Ya Sama itu Sampingnya Ya Baik Demikianlah Apa yang Ini ada dua Kita Untuk yang paling banyak Masalahnya Sama yang Topi Alhamdulillah Maka berakhir pula Acara kita Pada pagi hari ini Program santai Saatnya Tanya setia ya Dan juga Tadi Kota Ada Sedikit Kendala Secara teknis Jaringan ya Eh Mati lampu Ya Jadi Banyak pertanyaan Yang terpotong Dan Belum sempat Dijawab Dan Oleh karena itu Kami memaaf Sebesar-besarnya Atas kejadian ini Insya Allah Kita akan bertemu lagi Di pekan depan Di hari Jumat Sabtu Dan Ahad Dan juga Kami ingatkan Kepada teman-teman Sekalian Untuk Tetap menjaga Kesehatan Dan tetap Bersemangat Dalam menuntut ilmu Dan juga Kepada Ustaz Kami ucapkan Jazakullah Khairan Besar atas Nasihat Yang telah Diberikan Dan juga Kepada Sohibul Wartof Yang telah Bersedia Untuk Memberikan Tempatnya Semoga Allah Sementara Membalas Dari apa Yang kita Lakukan Dengan Pahala Yang lebih Baik Dan kita Dipertemukan Di surganya InsyaAllah Alhamdulillah Demikanlah Yang Bisa Kita Sampaikan Pada pagi hari ini Yang benar Yang datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Yang salah Adalah Murni Dari Kesalahan Kami Sediri Dan Dari Saitan Subhanallah Wabijamdi Kassadallah Illa Hidanda Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam